Intro Hingga Senin pagi ratusan rumah warga di kecamatan Dayekolot dan Balai Endah Kabupaten Bandung masih terendam banjir akibat luapan sungai Citarum. Ketinggian banjir di kedua wilayah tersebut diperkirakan mencapai ketinggian hingga 1 meter. Akibat banjir tidak hanya rumah warga yang terendam, akses jalan menuju perkampungan pun lumpuh. Untuk beraktivitas, warga terpaksa harus menggunakan perahu karet atau sampan sebagai sarana transportasi. Di kecamatan Dayekolot, sedikitnya 400 rumah warga terendam meliputi kampung Bojong Asi, Cibalero, Lewi Bandung, dan Cigoso. Sementara di kecamatan Balai Endah, terdapat 500 unit rumah terendam meliputi wilayah Andir, Parunghalang, dan Ciputat. Warga korban banjir sejauh ini masih bertahan di rumahnya dan belum bersedia untuk mengungsi. Alasannya warga lebih memilih bertahan karena sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Kemarin sama, naik turun, sekarang turun, nanti sore naik lagi. Tapi dibanding kemarin, ini lebih tinggi atau bagaimana dibanding? Yang kemarin-kemarin atau yang kemarin? Yang kemarin-kemarin, ibu. Iya itu, sama lah. Sama ya? Sama, sama yang kemarin. Ibu gangung sih? Cuma kalau tariknya, tarik kemarin. Gangung sih, ibu? Enggak, ibu mah biarpun bubuk-bubuk, lem masih ada lah di atas. Emang kenapa, ibu gangung sih? Gangung sih ya ribet. Oh ribet ya, tapi mening di rumah? Mening di rumah aja, jadi ke pantau lah kalau ada apa-apanya. Banjir di Kabupaten Bandung belum menunjukkan tanda akan surut.